Halo para pembahanners dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Masih konsisten nganggur? Sat! Lagi yang nganggur kok di konsistenin Oke, di video kali ini saya akan membawakan sebuah rekap alur anime yang berjudul Amagami SS Jadi anime yang bergenre romance ini menceritakan tentang kisah seorang anak SMA Cupu Yang berhasil mendapatkan seorang pacar, gadis yang sangat populer di tempat dia bersekolah Nah bagaimanakah perjalanan kisah cinta siswa tersebut yang mendapatkan gadis tercantik di tempat dia bersekolah Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja putar intronya terlebih dahulu Kisah berawal dengan diperlihatkannya seorang pemuda tengah berlari ke sebuah taman untuk bertemu dengan seorang perempuan yang disukainya Karena tidak ingin terlambat, dia pun berinisiatif untuk berangkat lebih awal Namun hingga malam menjelang, perempuan itu pun tak kunjung juga datang Singkat cerita, satu tahun pun sudah berlalu Namun kejadian itu masih sangat membekas di hatinya Bahkan kejadian tersebut sampai terbawa ke sebuah mimpi Hingga tiba-tiba pemuda itu pun dibangunkan oleh adiknya Karena hari itu sudah waktunya mereka berangkat menuju ke sekolah Dan sebut saja namanya adalah Juinci dan adiknya ini bernama Mia Kini cerita akan berfokus kepada Juinci yang saat itu masih duduk di bangku kelas 2 SMA Juinci sendiri juga punya seorang teman yang bernama Umihara Walaupun temannya ini suka menghalau karena sangking lamanya dia hidup sebagai seorang jumblu Setelah mereka bertemu, kini secara bersama-sama Juinci dan Umihara berangkat menuju ke sekolahnya Dan disini dia pun juga melihat salah satu siswi yang sangat populer yang bernama Haruka Setelah mereka berdua sampai di sekolah Dan waktu itu sedang istirahat makan siang Juinci pun diajak Umihara untuk membeli roti di sebuah kantin Namun saat mereka berdua hendak berangkat Tiba-tiba salah satu teman Juinci ini juga mau ikut bergabung Dan sebut saja namanya adalah Koru Disini Koru pun punya sebuah ide untuk melakukan humpimpa Dan yang kalah harus membelikan roti di kantin Akan tetapi setelah melakukan permainan itu Juinci pun mengalami kekalahan Hingga akhirnya dia pun harus berangkat ke kantin Dan harus membelikan roti untuk kedua temannya tersebut Setelah sampai di kantin Dia pun melihat seorang siswi yang sedang kesulitan membeli makanan di kantin tersebut Karena banyaknya para murid yang berebut untuk membeli makanan di sana Melihat itu Juinci pun langsung tahu Kalau siswi tersebut merupakan anak baru Akhirnya Juinci pun langsung menghampiri siswi tersebut Dan menawarkan bantuannya untuk titip kepadanya saja Setelah berhasil membantu gadis tersebut Juinci pun segera pergi ke kelasnya dengan membawa banyak roti yang telah dia beli Akan tetapi saat dalam perjalanan Juinci pun terpleset Hingga membuat roti yang dibawanya ini berhamburan ke lantai Saat Juinci ini mengambil roti yang berserakan Tiba-tiba saja Haruka pun membantunya Tentu saja itu membuat Juinci ini sangat kaget Dan disini Haruka pun sangat terkesan dengan kebaikannya Setelah Haruka pergi Juinci pun sangat senang Karena dapat berbicara dengannya Secara Haruka ini adalah murid yang paling populer di sekolah tersebut Singkat cerita Setelah mereka pulang sekolah Disini Juinci pun lagi mencari Umehara di sebuah perpustakaan Karena tadi siang Umehara ini belum membayar roti yang dibelikannya Setelah sampai di perpustakaan Disini tanpa sengaja dia pun menabrak seorang siswi Hingga membuatnya sampai terjatuh di atas lantai Seketika itu juga Juinci pun langsung meminta maaf kepada siswi tersebut Namun saat Juinci mencoba membuka matanya Ternyata yang ditabrak itu adalah Haruka Yang saat itu lagi membawa banyak buku Yang dipinjamnya di perpustakaan tersebut Sebagai permintaan maafnya Juinci pun langsung menemani Haruka Dengan membawa buku yang dipinjamnya Di saat menemaninya Juinci pun bertemu dengan sahabat Haruka Yang bernama Hibiki Karena melihat Juinci yang membawa banyak buku Hibiki pun segera membantunya Dan meminta maaf Karena sahabatnya tersebut telah merepotkannya Setelah itu Haruka pun disuruh Untuk berterima kasih kepada Juinci Namun siapa sangka rupanya Haruka ini belum sempat berkenalan dengannya Dan mereka pun kini saling berkenalan satu sama lain Hingga sejak saat itu Juinci pun mulai tertarik terhadap Haruka Keesokan harinya saat Juinci lagi asik bermain bersama temannya Tiba-tiba Haruka pun melompat dan menaiki punggungnya Hingga membuat Juinci ini sampai terjatuh di atas tanah Setelah itu mereka berdua pun lebih sering terlihat bersama-sama Singkat cerita setelah sekolah usai Juinci pun bergegas untuk segera pulang ke rumahnya Namun tanpa sengaja Dia melihat Haruka yang saat itu Lagi duduk sendiri di pinggir sebuah air macur Seketika itu juga Juinci pun langsung bergegas Untuk menghampirinya Dan memberinya sebuah sarung tangan Guna menghangatkan pipinya Yang saat itu angin berhembus sangat kencang Karena sikap Juinci ini yang sangat baik kepadanya Haruka pun langsung mengatakan Apa jangan-jangan Juinci ini menyukainya Mendengar hal tersebut Dia pun langsung tersipu malu Hingga di suatu ketika Saat itu juga Juinci pun langsung memberanikan diri Untuk menyatakan perasaannya kepada Haruka Tentu saja hal itu membuat Haruka ini sangat terkejut Juga hal itu membuat Haruka ini sangat bahagia Juinci yang saat itu menyangka Kalau Haruka ini mau menerima perasaannya Harapannya harus pupus setelah dia mendapatkan sebuah penolakan Dengan alasan dia ini lebih suka dengan seseorang Yang bisa diandalkan serta lebih tua darinya Terus Haruka pun langsung pergi Dan meninggalkan Juinci yang saat itu lagi sedang patah hati Kini dengan perasaan yang sangat sedih Juinci pun langsung pulang dan pergi ke kamarnya Setelah kejadian tersebut Keesokan harinya kita akan diperlihatkan Wajah Juinci yang kondisinya seperti habis begadang Di sini teman Juinci yang melihat kondisinya ini sangat buruk Akhirnya mereka pun menyarankan agar dia ini pergi ke UKS untuk beristirahat Setelah mendengar saran dari temannya Tanpa sepatah kata pun dia pun langsung pergi ke sana Akan tetapi saat Juinci ini sampai di UKS Secara kebetulan dia pun melihat Haruka Yang saat itu lagi tertidur di sana Hingga tiba-tiba Haruka pun terbangun dari tempat tidurnya Dan menyapa Juinci yang saat itu lagi di sana Lalu dia pun mengobrol dengannya Seakan tidak ada kejadian terhadap mereka berdua Tentu saja hal tersebut membuat Juinci ini sangat kehiranan Bahkan Juinci pun sempat bertanya kepada Haruka Apa dia tidak apa-apa mengobrol seperti ini Setelah kemarin dia menolaknya Mendengar hal tersebut Haruka pun memberitahu Sebenarnya dia tidak apa-apa Malah dia sedikit tertarik terhadapnya Dan disini Juinci pun sebenarnya agak bingung Dengan sikap Haruka Terus dia pun mengajak Juinci untuk berbaikan dengannya Karena merasa masih ada kesempatan Buat mendapatkan hatinya Haruka Juinci pun mengatakan apakah dia bersedia mengganti Kriteria laki-laki yang disukainya Mendengar pernyataan tersebut Haruka pun akhirnya mengganti kriteria laki-laki yang dia suka Kalau dia suka dengan laki-laki yang kuat serta bisa melindunginya Mendengar hal tersebut Juinci pun kembali bersemangat Guna memenuhi kriteria dari Haruka Dia pun berlatih gulat bersama Umehara Tentu saja hal itu supaya Juinci ini menjadi sosok laki-laki yang lebih kuat Di saat mereka berdua lagi asik bergulat Tiba-tiba Haruka pun datang dan ingin ikut serta Namun karena dia adalah seorang perempuan Terlebih Haruka ini adalah siswi tercantik di tempat dia bersekolah Juinci pun sebenarnya ingin menolaknya Karena tidak ingin membuatnya kecewa Akhirnya secara terpaksa Dia pun menerima tantangan dari Haruka Tak disangka saat mereka berdua ini akan bergulat Hibiki pun datang dan memarahi Haruka Karena telah merepotkan Juinci Terus mereka berempat Akhirnya janjian untuk pulang sekolah secara bersama-sama Di saat mereka ini berjalan pulang Ternyata banyak para siswa sekolah tersebut yang menyapa Haruka Dari situ Juinci pun tahu Betapa populernya Haruka ini di sekolah tersebut Bahkan Hibiki ini juga memberitahu Kalau siswa laki-laki paling populer di sekolah ini Pernah menyatakan perasaannya kepada Haruka Namun siapa sangka entah apa alasannya Haruka ini malah menolaknya Mendengar hal tersebut Juinci pun merasa lega Karena pujaan hatinya ini belum mempunyai pacar Karena penasaran Umihara pun bertanya kepada Haruka Kalau misalnya ada laki-laki yang menyatakan perasaannya dua kali Apakah Haruka ini mau menerimanya Dan tentu saja Haruka pun langsung mengatakan Kalau mungkin dia akan menolaknya lagi Karena hal tersebut Juinci pun lebih sering melamun Bahkan saat dia mengikuti sebuah pelajaran Namun ada salah satu temannya yang bernama Koru Melemparinya dengan sebuah kertas Hingga membuat mereka berdua ini Saling melempar kertas satu sama lain Karena ketahuan gurunya Mereka berdua pun dihukum Untuk membuang sampah yang berada di kelasnya Saat pelajaran sudah usai Dan tanpa sengaja Juinci pun bertemu dengan Haruka Di dalam koridor sekolah Terus Haruka pun mengajak Juinci Pergi ke perpustakaan Untuk menemaninya mencari buku gambar Yang berisi foto-foto kucing kesukaannya Hingga tanpa sadar Dia pun sampai ketiduran Di sini Juinci yang saat itu menemaninya Dia hanya bisa memandangnya Dan menutup tubuh Haruka ini Dengan jaketnya agar tidak kedinginan Setelah beberapa saat Haruka pun mulai terbangun Di sini dia yang melihat badannya ini Sudah ada jaket Juinci Dia pun merasa sangat senang Lalu dia pun mengucapkan banyak terima kasih Kepadanya Karena sikapnya ini sangat baik Dan membuatnya sangat bahagia Mendengar hal tersebut Juinci pun memberitahu Kalau dia ini sangat menyukainya Namun kali ini Juinci tidak mempedulikan Apa jawaban dari Haruka Dan dia akan selalu menyukainya Karena bagi Juinci Menjalani hari-hari di sekolah dengan Haruka Sangatlah menyenangkan Tapi di sini Haruka pun tidak memberikan jawaban Atas pernyataan cinta dari Juinci Karena melihat perjuangannya Dan kesungguhan hatinya Haruka pun tersipu malu Dan tiba-tiba saja Dia pun memberikan sebuah hadiah Kepadanya Lalu pergi dari sana Keesokan paginya Juinci pun terlihat bersemangat Menjalani semua kegiatan sekolahnya Bahkan para teman-temannya pun Sangat heran Apa yang sebenarnya terjadi pada Juinci Hingga tanpa sengaja Dia pun bertemu dengan gurunya Dan gurunya pun bertanya Kenapa Juinci ini terlihat selalu bersemangat Dan tepat saat itu juga Koru pun datang Dan ikut serta dalam obrolan mereka Bahkan dia juga Sempat menginturgasi Juinci Apa yang sebenarnya terjadi terhadapnya Tiba-tiba saja Haruka pun datang Dan menarik Juinci Dan mengajaknya Ke sebuah loker sekolah Di sini Haruka pun marah-marah Terhadapnya Karena Juinci ini terlihat sangat senang Ketika berbicara dengan para siswi lain Mendengar hal tersebut Juinci pun langsung berpikir Apa jangan-jangan Haruka ini suka terhadapnya Tapi di sisi lain Haruka ini masih menggantungkan perasaannya Singkat cerita Kini kita akan diperlihatkan Haruka Yang sedang mengobrol dengan Hibiki Di sebuah telpon Di sini Haruka sendiri meminta saran kepada Hibiki Karena Haruka ini sebenarnya masih ragu untuk berbacaran dengan Juinci Terlebih Juinci ini merupakan adik kelasnya Atau tepatnya lebih muda satu tahun dibandingkan dengan dirinya Dan menurut Hibiki sebenarnya sah-sah saja Kalau dia punya pacar yang lebih muda darinya Karena menurutnya Juinci ini adalah orang yang baik Kini keduanya pun lebih sering terlihat menghabiskan waktu secara bersama-sama Walaupun pada saat itu Juinci masih digantung Perasaannya oleh Haruka Sebenarnya Haruka ini menunggu Juinci menyatakan perasaannya kembali Namun Juinci ini tak kunjung juga menyatakan perasaannya Hingga tidak terasa Musim dingin pun sudah menjelang Juinci yang saat itu lagi melamun di sebuah taman sekolah Tiba-tiba dia didatangi oleh adiknya Serta temannya dan mengajak Juinci ini untuk menemaninya berbelanja Saat Juinci membawa barang belanjaan adiknya Tanpa sengaja dia pun melihat Haruka yang memainkan sebuah game box Akhirnya Juinci pun langsung mencari alasan Serta memberikan barang belanjaan yang dibawanya kepada adiknya Setelah itu dia pun langsung bergegas untuk menemani Haruka yang saat itu lagi sendiri Karena saking kagetnya tanpa sengaja Haruka pun memencet tombol game tersebut Dan mendapatkan sebuah gandungan kunci yang sangat lucu Sore itu akhirnya Juinci pun mengajak Haruka pergi ke sebuah taman Dimana tempat tersebut merupakan tempat yang penuh kenangan baginya Dan disini Juinci pun bercerita Kalau mereka berdua ini pernah bertemu sekitar satu tahun yang lalu di tempat ini Setelah mendengar cerita dari Juinci Haruka pun mencoba untuk mengingatnya Dan benar saja ternyata Haruka ini pernah bertemu dengan Juinci Sekitar satu tahun yang lalu di tempat tersebut Lalu setelah selesai bercerita Juinci pun ingin mengajak Haruka Untuk pergi berkencan dengannya pas hari natal Dan disini Haruka pun langsung menolaknya Karena pada waktu tersebut Keluarganya yang tinggal di Inggris Akan pulang ke Jepang untuk mengadakan sebuah pesta keluarga Namun disini dia ingin mengajak Juinci ikut serta dalam pesta keluarga tersebut Dan dengan sangat senang hati Juinci pun langsung mengiyakannya Singkat cerita malam natal pun telah tiba Karena sudah terlambat Juinci pun berlari secara tergesa-gesa Dan benar saja ternyata Haruka ini sudah lama menunggunya Disini Juinci yang menyangka Kalau dia akan diajak ke rumahnya Sangat kaget setelah mengetahui Haruka ini Mengajaknya ke sebuah hotel mewah Ternyata pesta yang diadakan oleh keluarga Haruka ini Diadakan di hotel itu Tapi sayang karena saat itu cuaca lagi buruk Semua anggota keluarga Haruka ini tidak bisa datang Karena tidak ingin kamar hotel yang telah dipesan keluarga Haruka ini sia-sia Mereka berdua pun akhirnya pergi ke sana Haruka yang melihat kamar mandi di sana begitu mewah Dia pun ingin segera mandi di sana Dan menyuruh Juinci ini Agar menunggunya di depan kamar tamu Hingga tiba-tiba saja Haruka pun menangis Karena Juinci ini tak kunjung menyatakan perasaannya Di situasi tersebut Juinci pun langsung mendekati Haruka Dan untuk ketiga kalinya Dia pun menyatakan perasaannya Hingga akhirnya Juinci pun mendapatkan gadis pujaan hatinya tersebut Dan di akhir cerita diperlihatkan Kalau Juinci ini baru saja menikah dengan Haruka Dan cerita pun berakhir guys Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah menonton video ini sampai akhir Saya Satip in the house Pamit undur diri Bye-bye